Itu urusan Kapolri, saya pernah, saya sebagainya. Jawaban, tidak ada jawaban, apa pun tidak penting. Kasus penimbangan Laskar FPI di KM50 di Tol Jakarta Cikampek turut disinggung dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Min Kopol Hukam Mahfud MD. Dalam rapat itu, Mahfud MD ditecar soal peran Kompol Nas dalam kasus penimbangan Laskar FPI. Pasalnya dalam kasus pembunuhan Brigadir C, Kompol Nas aktif memberikan pandangannya. Pertanyaan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa. Awalnya, Desmond menanyakan peran Kompol Nas dalam kasus pembunuhan Brigadir C yang menyeret Irjen Verdi Sambo. Dalam kasus itu, Desmond menilai Kompol Nas sudah seperti juru bicara kepolisian. Ia menilai apabila kapasitasnya hanya sebatas menjadi jubir, tak perlu ada Kompol Nas. Merespon hal itu, Mahfud MD mengatakan bahwa tugas Kompol Nas ialah sebagai pengawas eksternal Polri. Dikatakannya, Kompol Nas turut mengawasi sampai memberi rekomendasi kepada kepolisian terkait kasus yang sedang diusut. Desmond kemudian bertanya soal tragedi KM50. Ia menanyakan apakah Kompol Nas melakukan hal yang sama di kasus KM50 tersebut. Pasalnya, Mahfud MD terlihat aktif berbicara dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Mahfud MD kemudian menjawab bahwa pihaknya juga melakukan tindakan yang sama dalam kasus itu. Bahkan, Mahfud MD mengaku telah mengirim surat kepada Kapolri Jendralis Tio Sigit Prabowo. Mendengar hal itu, Desmond lantas bertanya bagaimana tanggapan Kapolri saat itu. Tetapi, Mahfud MD tak membeberkannya dan menyebut hal itu telah menjadi urusan Kapolri. Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagainya. Jawabannya, tidak ada jawaban apa pun, tidak penting, Pak. Ini hasil penyelidikan tindak, tindak lanjuti. Resme, Pak, tertulis, Pak. Ada tindak lanjut, tidak boleh, dong? Ya, boleh. Kalau saling implementasi di Polri, jangan salahkan saya. Tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon enggak? Kalau tidak direspon, maka benerlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu, Pak. Kita kan bernegara, Pak. Silahkan menang-menangan, Pak. Jadi jangan menang-menangan, Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa? Kompolnas ada. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya. Hai di kanal Youtube Tribun News.